Direkturat Resarsa Narkoba, Polda, Jawa Timur, menggerebek rumah di kawasan Kertajaya, Indah Timur, Surabaya. Rumah tersebut tidak lagi polisi karena sebagai tempat produksi narkoba jenis pil Karnopen. Dan pengungkapan pabrik rumah narkoba tersebut berawal dari ditangkapnya seorang bandar sabu dengan barang bukti sabu sebanyak 9 kg. Inilah jutaan narkoba jenis pil Karnopen yang diungkap Direkturat Resarsa Narkoba, Polda, Jawa Timur, di kawasan perumahan elit Jalan Kertajaya, Indah Timur, Kota Surabaya. Dari pengungkapan pabrik rumah narkoba ini, polisi juga menangkap dua orang sebagai tersangka. Terbongkarnya pabrik rumahan narkoba berawal dari ditangkapnya adeha warga Sidoarjo dengan barang bukti 9 kg sabu dan 3.000 pil ekstasi. Dari pengembangan kasus itu, polisi kemudian menemukan gudang sebagai tempat penyimpanan 6 juta pil Karnopen. Total barang bukti yang disita sebanyak 6.780.000 berbagai jenis pil psikotropika, golongan 1. Kemudian yang selanjutnya dikembangkan dari adeha ini ditangkap lagi tersangka MY. Ini juga merupakan residivis, ya sekali lagi ini merupakan residivis narkotika pada tahun 2018 di PN Surabaya dan bebas pada tahun 2022. Kemudian dari hasil MY ini baru kemudian terungkap adanya home industry yang sekarang rekan-rekan datang ini, PKP ini ya. Pabrik rumah narkoba ini dikendalikan seorang narepidana di Lapas, Jakarta. Pabrik pil psikotropika ini beroperasi sejak 6 bulan yang lalu. Dalam sekali, pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 6 juta pil. Pemendaliannya Lapas yang berada di Jakarta, sedang kami dalami terus, sedang kami kembangkan. Untuk jaringan, sabu ini sudah terindikasi berasal dari Jakarta yang otomatis asalnya dari Malaysia. Jadi masih kami dalami, dan untuk pil yang dicetak ini home industry, dan sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Petugas juga menyita bahan pembuat pil dan alat pencetaknya. Total barang bukti yang disita bernilai lebih dari 23 miliar rupiah. Sementara kedua tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, Jurnalis NTV, Mwakporkan.